Masuk orang yang dituduh turut serta atau bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya orang yang secara pasif, misalnya tidak mencegah atau tidak menasehati suaminya. Ini yang dituduhkan ke Bu Putri kan, dia dituduh pasal pembunuhan karena tidak mencegah atau tidak menasehati suaminya. Itu jelas-jelas perkuatan yang pasif. Dan kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli tadi, kita hubungkan dengan fakta persidangan, sebenarnya bagian-bagian kursial, bagian-bagian penting dari dapuan terhadap Bu Putri itu semakin banyak yang rontok. Kalau bisa-bisa kita bilang seperti itu, apalagi ini persidangan kan sudah di penghujung. Bahkan kami mengatakan sejak awal seharusnya Bu Putri tidak didakwa pembunuhan atau pembunuhan perencana, termasuk juga pembunuhan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu soal aktif dan pasif. Karena kita kan harus adil juga untuk memisahkan mana yang benar-benar pelaku, material misalnya, atau pihak yang menggerakkan atau yang menyuruh, dan mana yang sebenarnya bukan pelaku. Jadi bukan karena kebetulan ada 2 orang atau 5 orang di tempat di TKP misalnya, kemudian semuanya jadi tersangka. Bagaimana kalau 100 orang ada di sana, apakah semuanya juga harus jadi tersangka? Padahal mereka tidak saling tahu. Nah, poin kedua yang juga ingin kami garis bawahi adalah terkonfirmasi dari ahli yang disampaikan keterangan ahli tadi dan juga beberapa keterangan ahli sebelumnya terkait dengan wajib adanya kesamaan pengetahuan, kesamaan kehendak, atau yang disebut dengan meeting of mind, kalau perbuatan itu dilakukan bersama-sama atau turut serta. Nah, yang jadi masalah adalah kami menilai selama ini gagal dibuktikan adanya meeting of mind tersebut, kesamaan kehendak tersebut. Jadi dihubungkan dengan aspek perbuatan pasif, sudahlah perbuatan yang ditutupkan pasif, kemudian tidak ada meeting of mind, dan khusus untuk Bu Putri, bahkan pada saat peristiwa di TKP, Bu Putri sedang berada di kamar, tidak melihat sama sekali, tidak mengetahui akan terjadinya penembakan atau pembunuhan tersebut, tapi dia juga jadi terdakwa dalam perkara ini. Makanya kami sejak awal mengatakan tuduhan dalam dakwaan itu mengadang-adang sebenarnya kalau dituduhkan, melakukan, atau bersama-sama melakukan pembunuhan atau pembunuhan perusahaan. Poin ketiga, tadi yang juga muncul adalah penegasan. Penegasan dari apa yang sudah ada di undang-undang, di KUHAB, penegasan yang sudah disampaikan oleh ahli sebelumnya juga, bahwa keterangan satu orang saksi, yang tidak terkait atau yang tidak berkesesuaian dengan bukti lain atau saksi lain, itu tidak valid secara hukum. siapapun saksi tersebut. Karena tidak boleh orang dihukum hanya karena keterangan satu saksi. Tidak boleh satu fakta dikatakan benar hanya berdasarkan keterangan satu saksi. Ini yang juga sejak awal kami sampaikan, bahkan sebelum proses pembuktian dalam eksepsi, itu juga sudah kami sampaikan kalau kita membaca eksepsi tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.